Yo, selamat datang di Bangro87. Nah, kali ini guys, gue akan ngebahas sebuah manga yang cukup menarik dan sangat anti-mainstream. Manga yang mungkin banyak dari kalian juga sudah tahu yang berjudul Somatsuno Party Record of Granarok. Yang kebetulan, manga ini sendiri akan diangkat menjadi anime di tahun 2021 cuy. Namun sayangnya, tanggal rilis pastinya sendiri masih belum diumumkan. Tapi, terlepas dari itu, pantaskah judul anime ini untuk diadaptasi? Oke, mari kita gas-kan. Pertama, manga Somatsuno Party ini sendiri rilis pertama kali pada bulan November 2017 lalu guys. Dengan genre action supranatural. Selanjutnya, seperti yang tadi aku bilang, manga yang satu ini memiliki cerita yang anti-mainstream. Dan harus gue katakan, sang mangaka cukup berani untuk mengambil tema yang diceritakan. Jadi, manga Somatsuno Party ini menceritakan tentang peperangan terakhir antara pahlawan manusia dengan para dewa. Dan dewa-dewa yang dihadirkan di sini pun juga bukan hanya dewa-dewa Nordik dan Yunani saja. Yang bisa dikatakan sangat biasa dan umum. Tetapi, dewa-dewa yang dihadirkan di sini sangat jarang digunakan, tapi mempunyai nama-nama yang sudah tidak asing lagi. Yaitu, dewa Hindu hingga dewa Buddha pun masuk di manga ini. Ya, seperti yang aku katakan, sang mangaka cukup berani untuk mengambil tema cerita satu ini. Mengingat guys, para pengalaman agama Hindu dan Buddha masih sendiri eksis untuk saat ini. Terlepas dari hal tersebut, cerita yang ditawarkan oleh manga ini sendiri boleh dikatakan sangat menarik. Belum lagi, pertarungan satu perso satu antara manusia melawan dewa yang disajikan dengan epik dan sangat menarik. Lalu berikutnya, gue akan menjelaskan tentang plot atau alur utama yang terjadi di manga Somatsuno Party ini. Jadi diceritakan, setiap seribu tahun sekali, para dewa-dewa yang ada di dunia ini akan berkumpul di pahala untuk penentukan takdir umat manusia. Apakah akan dimusnahkan atau dimanfaatkan dan dibiarkan hidup selama seribu tahun lagi. Namun, akhirnya semua dewa-dewa yang ada di sana pun memilih dan memutuskan untuk memusnahkan manusia saja. Karena para dewa beranggapan kalau manusia sudah rusak dan tidak bisa diselamatkan lagi. Namun, di detik-detik akhir kehancuran umat manusia akan diputuskan, Brunhill, kakak pertama dari 13 palkri bersaudara, mengikuti kompresi yang dihadiri oleh para dewa tersebut. Lalu, dengan hal tersebut, tentu saja sontak Brunhill yang hanya merupakan demigod atau setengah dewa, membuat marah seluruh dewa yang ada di sana. Tapi, di tengah kegaduan tersebut, dia menawarkan solusi lain untuk memutuskan kelangsungan umat manusia. Alih-alih memberikan semua keputusan di tangan dewa, Brunhill menawarkan Ragnarok, yaitu pertempuran terakhir antara dewa melawan manusia. Jika manusia menang, mereka mendapatkan hak untuk hidup lebih lama. Tetapi, jika mereka kalah, tentu saja mereka akan dimusnahkan. Walaupun para dewa awalnya hanya tertawa saja, tapi, dengan pancingan dari Brunhill, sukses membuat semua dewa yang ada di sana merukah, dan keputusan pun dibuat. Pertarungan antara dewa dan manusia kemudian akan segera dilaksanakan di tempat para dewa, yaitu Palhalla. Lalu, terkait dengan hal itu, pertarungan sendiri dilakukan dengan format duel satu lawan satu, dan anggotanya sendiri terdiri dari 13 orang dari kubu dewa, dan melawan 13 orang dari kubu manusia. Dan jika salah satu dari kubu tersebut sukses mendapatkan kemenangan sebanyak tujuh kali, maka otomatis kubu itulah pemenangnya. Aturan dari duel ini sendiri adalah bertarung sampai mati. Terlepas dari itu, sebenarnya siapa saja yang akan bertarung dalam Ragnarok ini? Pertama, para tokoh yang ada di sini diambil dari sejarah dan legenda-legenda asli dari dunia nyata. Tentu saja, dengan bubuk pantasi sana-sini tidak 100% sesuai dengan sejarah yang ada. Lalu, terlepas dari itu, dari kubu manusia, walaupun mereka ini disebut sebagai para pahlawan manusia yang akan memperjuangkan takdir umat manusia, sebenarnya, para manusia yang terpilih di sini bukanlah orang-orang suci yang semasa hidupnya menjadi pahlawan dan dipuja-puja. Melainkan, diantaranya dari pembunuh keji hingga ilmuwan pun hadir di sini untuk berduel dengan dewa-dewa yang ada. Oke, manusia yang pertama adalah Lubu, sang jenderal legendaris dari China yang mungkin kebanyakan dari kalian tahu nama Lubu ini dari dinasti warrior bukan? Yang kedua, ada Adam, manusia pertama di muka bumi. Yang ketiga, ada Sasaki Kojiro, merupakan seorang samurai terbuka di Jepang pada zaman dahulu. Keempat, ada Jack the River, merupakan seorang pembunuh berantai yang sangat keji dari asal Inggris. Berikutnya, yang kelima, ada Raiden Tamemon, merupakan seorang penggulat sumo yang dikatakan sebagai terbaik sepanjang masa. Yang keenam, ada Okita Saoji, merupakan kapten divisi satu dari Shin Sen Gumi, pasukan khusus kepolisian Kyoto dahulu. Dalam sejarah aslinya, Saoji juga disebutkan sudah menjabat sebagai kapten divisi satu Shin Sen Gumi di usia yang masih muda. Dan dia juga dikenal sebagai pendekar pedang terhebat di sana. Yang ketujuh, ada Shimui Haiha. Ini merupakan seorang penembak jitu yang mengerikan. Dikatakan, ia telah membunuh kurang lebih 500 orang di medan perang dahulu. Dan delapan, ada Kyun Shin Huang, merupakan seorang jeneral yang berhasil menyatukan Tiongkok di masa lalu. Dan dia juga dikenal sebagai kaisar pertama di China. Dan dari sini sampai yang terakhir, sayangnya desain mereka, ini belum diperlihatkan sama sekali. Jadi, di nomor delapan, ada King Leonidas, merupakan Raja Separta ke-17. Sepuluh, ada Nikola Tesla. Bukan seorang petarung, Nikola Tesla ini merupakan seorang ilmuwan jenius, penemu arus bola balik listrik. Lalu, di nomor sebelas, ada Grogri Rasputin. Disebutkan Grogri Rasputin ini merupakan seorang biarawan. Tapi, jangan salah guys. Di balik namanya, banyak terdengar rumor-rumor yang mengerikan. Salah satunya, dengan diri yang sulit dibunuh, atau lebih simpelnya lagi, bisa dibilang Grogri Rasputin ini, merupakan seorang yang menguasai ilmu hitam. Lalu, berikutnya ada yang lebih absurd lagi. Kali ini, bukan seorang petarung, apalagi penemu. Melainkan, seorang peramal, yaitu Michael Nostradamus. Dalam sejarah aslinya, Nostradamus, merupakan seorang peramal yang sangat terkenal di tahun 1500-an. Bahkan, ramalannya pun terkenal hingga saat ini. Dari mulai lahirnya Hitler, hingga peristiwa Menara Kembar 2011 lalu. Sangat menarik untuk melihat akan seperti apa gaya bertarung Nostradamus ini. Oke, dan yang terakhir, ada Sakata Kintoki. Dia merupakan seorang tokoh legenda dalam cerita raya Jepang. Dikatakan, ia memiliki berbagai kemampuan manusia super. Lalu, sedikit informasi, dan juga mungkin ada yang tanya kenapa para manusia dari berbagai zaman ini bisa berkumpul di tempat yang sama. Jawabannya adalah, karena sebenarnya, ketiga berus petarung ini sudah mati. Namun, mereka dapat dipanggil kembali untuk memperjuangkan kehidupan dan menjadi wakil dari umat manusia saat ini. Lalu, para petarung manusia yang dipanggil pun juga akan tersumon dalam kondisi terbaiknya pada masa kejaan mereka. Sehingga, tidak diragukan lagi, para pelawan ini sedang berada di puncak kekuatannya untuk berduel dengan para dewa yang ada. Berikutnya, sedangkan dari kubu para dewa, dewa-dewa yang diadarkan pun juga bukan hanya dewa-dewa Nordik atau Yunani saja. Dari mulai dewa Mesir, Jepang, hingga Hindu pun hadir di pertempuran akhir ini. Jadi, siapa saja para petarung yang akan berduel dalam Ragnarok ini? Yang pertama, ada Jeus, dewa tertinggi di mitologi Yunani. Kedua, ada Odin, dewa tertinggi di mitologi Nordik. Ketiga, ada sang dewa petir, Thor, juga dari mitologi Nordik. Di nomor empat, ada Poseidon, dan juga salah satu dewa tertinggi di mitologi Yunani. Kelima adalah Herakles. Untuk yang satu ini guys, Herakles ini bukanlah seorang dewa, melainkan seorang demigat. Berikutnya, keenam adalah salah satu dari tiga dewa utama dari Hindu, yaitu Sipagaif, sang dewa penghancur dan penciptaan. Selanjutnya, ada Loki, dewa kelicikan dari mitologi Nordik. Kalau di nomor delapan, ada Bisa Mointen. Bisa Mointen ini sebenarnya panggilan dari Jepang untuk salah satu tokoh penting dari agama Buddha, yaitu Visa Pana, salah satu dari empat raja surgawi. Dan di nomor sembilan, ada Siddhartha Gautama, merupakan pendiri dari Buddhism. Dan tentunya saja Buddha itu sendiri. Berikutnya, untuk empat dewa yang tersisa, sayangnya mereka juga belum dimunculkan dalam cerita. Yaitu di nomor sepuluh, ada Apolo, dewa matahari dari mitologi Yunani. Sebelas, ada Susano Onomi Koto, merupakan dewa laut dan petir asal Jepang. Dua belas, ada Anubis, merupakan dewa kematian dari Mesir. Dan yang terakhir adalah Bilzabab. Bilzabab ini merupakan salah satu dewa dari Filistin. Dan Bilzabab sendiri, awalnya mengandung arti dewa lalat, agar menyembahnya terhindar dari penyakit yang datang dari lalat. Namun, selama berjalannya waktu, dewa Bilzabab ini kemudian dianggap sebagai dewa kotoran, kecemaran, dan lain-lain. Intinya menjadi sangat buruk dan dibenci. Dan entah bagaimana, ia pun kemudian dianggap sebagai iblis. Dan mungkin, untuk lebih lengkapnya dan jelasnya, gue akan bahas di video yang lain guys. Lalu, selanjutnya, mungkin ada yang tanya, kenapa para Palkri, khususnya Brunhill, itu peduli pada para manusia, hingga, mau mempertaruhkan nyawa mereka. Menurut Brunhill, hubungan antara manusia dan para Palkri, ini bahkan lebih dalam daripada hubungan antara Palkri dengan dewa, yang menciptakan mereka. Maka dari itu, Brunhill tak dapat membiarkan manusia dimusnahkan begitu saja guys. Lalu, terkait dengan hal itu, memangnya, ada manusia macam apa yang bisa melawan dewa? Jawabannya, pasti tidak ada guys. Sekuat-kuatnya manusia yang terpilih, orang tersebut tidak akan pernah bisa melawan para dewa. Baik itu dari segi kekuatan, ataupun senjata yang mereka miliki. Maka dari itu, untuk menghadapi hal tersebut, para Palkri juga sudah menyiapkan kartunya sendiri, yaitu kemampuan khusus untuk mereka yang disebut sebagai Polum. Apa itu Polum? Jadi, untuk mengatasi kecurangan para dewa ini, para Palkri dapat merubah diri mereka menjadi senjata yang dapat melukai para dewa tersebut. Dan tentu saja akan dipakai oleh para manusia yang terpilih melawan para dewa. Lalu, mengingat jumlah Palkri sendiri ada 13, dengan begitu, setiap dari mereka akan mendampingi satu petarung manusia. Lalu, sebenarnya ketika Palkri ini mati, mereka dapat berenkarnasi. Namun, karena di sini para Palkri berubah menjadi Polum, jadi, jika mereka mati, jiwa dan roh mereka juga akan sepenuhnya mati, dan tidak bisa hidup kembali. Maka dari itu, pertempuran Ragnor ini merupakan pertarungan habis-habisan antara manusia dan Palkri melawan para dewa. Jadi, apakah manga Soman Suno Palkri ini seru? Ya, jika mengenai hal tersebut, sudah terbukti guys. Kepopuluran judul manga yang satu ini, sukses membuatnya akan diangkat dalam serial anime. Walau di beberapa situasi, ada adegan yang dimana, ini terlihat agak nyeleneh dan lebay. Tapi, menurut gue guys, justru hal tersebut merupakan salah satu poin yang membuat manga ini semakin menarik untuk diikuti. Lalu, terlepas dari itu, menurut gue, alur cerita dari manga Soman Suno Palkri ini juga tidak akan sesimpel itu. Dengan, hanya duel antara dewa melawan manusia saja. karena dalam cerita yang sedang berlangsung sendiri, selain di arena, di luar arena pun juga sempat terjadi beberapa kerusuhan. Belum lagi, ada juga beberapa dewa yang memiliki gerak-gerik mencurigakan. Hingga, yang tidak bisa diajak kompromi dan berbuat seenaknya. Ya, tapi itu hanya opening gue saja cuy. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Akankah judul anime yang satu ini akan masuk dalam daftar anime terpopuler atau terpavorit? So, tunggu saja guys ya. Mungkin kurang lebih itu saja pembahasan mengenai anime Soman Suno Palkri ini. Mohon maaf jika ada kesalahan guys, dan kekurangan. Jangan lupa like dan komen, subscribe juga, dan share. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye. sub indo by broth3rmax